Lama menghilang dari gegap gempita panggung hiburan tanah air, hari Selasa kemarin, artis Sarah Azhari yang selama ini tinggal di Amerika, lakukan sesi pemotretan di sebuah studio di Jakarta. Dalam pemotretan bertema high fashion itu, Sarah menggunakan dua kostum berbeda untuk sesi pemotretannya. Busana pertama berwarna hitam dan busana kedua berwarna putih. Seperti apakah keseruan sesi pemotretan Sarah Azhari kemarin? Tim Insert Siang menyajikan aktivitas dari adik Ayu Azhari itu berikut ini. Saya Sarah Azhari, sekarang saya sedang ada pemotretan untuk high fashion, ikut kegiatan saya hari ini ya. Kita pemotretan ganti tema ya, high fashion juga. Terus semuanya serba putih. Lucu juga ya pakai ini. Ya udah, ikutin lagi yuk. Kebetulan kalau untuk foto high fashion, foto-foto yang sifat yang lebih ke profesional gitu, baru kali ini kali ya, setelah beberapa tahun saya di luar, pulang sini dapat tawaran foto. Jadi ya, kenapa enggak gitu, udah lama saya enggak pernah foto. Pemotretan saya sering bantuin temen saya di sana, yang fotografer, makeup artist. Kalau mereka butuh model atau apa, Sarah bantuin dong untuk foto atau apa gitu. Oh yaudah, oke. Jadi saya sering bantuin mereka juga jadi model. Bantuin kakak saya juga yang makeup artist. Kadang-kadang dia perlu foto untuk saya jadi modelnya. Jadi memang ya gitu. Kalau kangen sih ya kadang-kadang karena saya dibesarkan dalam dunia modeling, entertainment ya, di film juga. Jadi kadang-kadang ada sedikit rasa kangen gitu. Kalau kangen capeknya sih enggak. Kangen sama suasananya aja, suasana. Tinggal dan menetap di Los Angeles, Amerika Serikat selama ini, Sarah ternyata sibuk mengurus anaknya yang kini telah tumbuh menjadi seorang remaja. Selain sibuk mengurus anak, Sarah juga melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Saya sudah kurang lebih lima ya, lima tahun sih sebenarnya. Kebetulan saya lanjutin kuliah sekalian, anak saya juga di sana, menemani anak gitu ya. Jadi saya ambil sekolah lagi, mulai dari awal. Ya sekarang masih dalam tahap sekolah, belum selesai. Mungkin sekitar dua tahun lagi telah. Saya ambil dari basic lagi. Aku justru? Dari basic lagi. Jurusan-jurusannya masih rahasia. Nanti saya kasih tahu. Atau modeling jurusannya? Juga lah, kok modeling? Jadi perluas lagi? Enggak, enggak. Sangat jauh berbeda dengan apa yang biasanya saya lakukan yang pasti. Tapi tidak jauh dari art sih. Target saya ya, saya menyelesaikan kuliah saya, terus saya bisa kerja gitu ya. Kalau sudah selesai kerjaan atau saya bisa memakai ilmu saya itu untuk ya mata pencaharian saya atau sekedar hobi. Kita enggak tahu sih kita lihatnya nanti. Seperti diketahui, Sarah memang hanya memiliki seorang anak yang bernama Albani Ray. Dan kini, Albani sudah tumbuh menjadi seorang remaja yang duduk di bangku SMA. Sarah memang tak menampik di usianya yang terbilang masih muda. Dia sudah memiliki anak yang kini berusia 16 tahun. Maka tak heran kiranya, jika Sarah dan Albani jalan bersama, banyak orang yang bilang jika mereka seperti kakak beradik. Kebetulan sudah high school sekarang, sudah umur 16 tahun. Sebentar lagi lulus SMA, ke college sih bisa aku tinggal gitu. Ya sebenarnya ada positif negatifnya gitu. Negatifnya ya saya meninggalkan pekerjaan saya dan karir saya. Tapi saya pikir ya enggak apa-apa lah untuk anak gitu, biar dia punya pengalaman juga. Kebetulan kan saya sekolahin anak saya dari dulu di international school. Cuma kebetulan dia tidak dapat masuk ke international school yang dia mau waktu itu karena udah banyak murid. Jadi secara mendadak akhirnya saya pindah gitu. Pindah, saya pikir-pikir ya saya lanjutin sekolah saya juga deh. Sekalian menemani anak. Selama tinggal dan menetap di luar negeri, Sarah mengaku jika dirinya selalu dibayang-bayangi kerinduan akan tanah air. Wanita 38 tahun ini mengaku memang kangen dengan kondisi Indonesia. Khususnya kemacetan serta panas dan suhu udara di tanah air. Sementara itu, bagi Albani, Sarah menjelaskan buah hatinya juga sering merindukan Indonesia. Terutama dengan kulinernya yang khas. Suasanannya ya pasti saya kangen gitu ya. Cuocanya, panas-panasnya, macet-macetnya. Ya ngangenin lah pokoknya. Kalau makanan sih gampang. Karena saya bisa masak. Ya anak, ya pastilah. Pasti ya kangen sama Indonesia. Kalau lagi masak, baunya bau Indonesia ini atau gimana gitu. Yang lebih gimana gitu. Ya kadang-kadang ngangenin lah pasti. Namanya juga orang Indonesia, dimanapun kita berada. Pasti kalau ada pesta atau hari raya, pengennya ya di negara sendiri lah. Sebenarnya saya sering bulang sini, cuman jauh dari media aja. Maksudnya ya sering bolak-balik ke Indonesia gitu. Sarah mengaku memang tak selamanya tinggal di luar negeri. Namun selama menetap di Amerika, Sarah sendiri sering mempromosikan wisata Indonesia kepada warga negara Amerika atau warga negara lain yang ada di negeri Barack Obama tersebut. Kayak selalu mempropongsikan Indonesia macam-macam. Kayak wisata, tempat wisata. Kamu harus datang ke Indonesia, datang ke sini, ke sini, ke sini. Tempat-tempat seperti Candi Borobudur, Bali, atau daerah timur sana ya. Kayak Lombok, Sumba, atau island-island kayak Komodo Island, apa segala macam itu. Mereka ya udah tahu sih, dan ya saya bangga, saya promosiin gitu. Saya promosiin, anak saya juga mempromosikan gitu. Kalau misalkan mau surfing atau apa, karena dia suka main skateboard kan anak saya, temen-temennya banyak kesana, oh you should go to Bali gitu, surfing atau apa. Meski harus menahan sakit, Bili Syaputra tetap melanjutkan perawatan wajahnya di suatu salon modern. Benarkah hal ini ia lakukan lantaran sudah semakin dekat hari ia melamar Susan kekasihnya. Ini kayak tebelun itu kan, ini jauh. Saya besok-besok itu akan belajar lebih tinggi, walaupun gak kecepatan gitu, gak bisa. Ini oke, Bili? Oke? Santai ya? Lumayan lah, ya dok, kira ya. Yang dua lumayan. Nah, yang ketiga, hmm, cakep. Itu aja sampe gak kuat Bambili, sampe diturunin apanya itu dokter? Power-nya dikit. Power-nya diturunin dikit, karena Bambili kan gak dianastasi, jadi berasa banget sakit. Tak, 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 tak. Eh, kayak jarum yang gede-gede, jarum impusan PMI tau gak loh. Yang donor darah, yang gede banget, ini cakep. Kayak nyetut-nyetut ke muka, pek-pek-pek, lumayan sakit sih. Tadi Bambili habis selesai syuting pagi, terus siang Bambili langsung ke klinik sini. Susahnya mungkin dia kurang tidur, makanya dia izin mau pulang dulu, selesai syuting bareng sama Bambili. Dia pulang mau tidur, karena kan nanti sore Bambili syuting bareng lagi. Pas ngeliat jadinya pasti, beh, dia udah semakin kesem-sem sama Bambili. Pas ngeliat Bambili tambah ganteng lagi, beh, tambah kesem-sem. Untuk keperluan kita dalam arti ya, ganteng itu kan gak mudah. Ganteng itu perlu pengorbanan, dan perlu perawat tanpa singan. Sagat Bambili, C. Terima kasih.